Intro Para pelajar kelas 10 dan 11 di SMK Pasendan 1 Cianjur menjajakan jajanan tempo dulu seperti kue dodongkal, aug, surabi, dan jenis kue lainnya dalam proyek penguatan propil pelajar Pancasila atau P5 pada Senin tanggal 17 Oktober 2022 Ketua Program Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Pasendan 1 Cianjur Rustam Ependi mengatakan hal itu dilakukan agar para siswa bisa terampil dan tidak lupa dengan kue zaman dulu Diadakannya kegiatan tersebut diharapkan akan membangkitkan semangat anak-anak untuk belajar dan lebih kreatif lagi kedepannya dalam memanfaatkan waktu pembelajaran di sekolah SMK Pasendan 1 Cianjur pada hari ini hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 adalah kegiatan bazar atau pameran sebagai bukti dari proyek P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dimana yang diharapkan dari P5 tersebut adalah nilai-nilai karakter di dalam profil pelajar Pancasila itu tertuang dan mudah-mudahan menjadi penerapan yang nantinya salah satunya yaitu tidak adanya perhundungan dan tidak adanya kekerasan diantara para pelajar dimana disini yang mengikuti bazar yaitu kelas 11 yaitu dari kuliner khas Cianjur dan juga dari daur ulang produk dari produk yang memang tadinya sampah rongsokan menjadi sesuatu yang berguna mudah-mudahan dengan acara ini itu ada nilai-nilai karakter yang tertuang yaitu ahlak mulia kemudian juga ada kreatif kemandirian dan kegotong-kepiongan juga adanya saling menghargai kebinekaan global yang memang tercipta di antara pelajar itu yang diharapkan dari P5 tersebut sehingga yang namanya perundungan dan kekerasan itu tidak ada terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!